. Filipina dikabarkan berminat untuk memboyong medium tank harimau buatan PT Pindad Persero yang bekerja sama dengan Turki. Turki saat ini menjadi salah satu mitra Indonesia dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sangat serius dengan kerjasama Turki dengan Indonesia. Menhan Prabowo juga telah mengunjungi Turki sebanyak tujuh kali dalam setahun terakhir demi membahas proyek kerjasama ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Muhammad Iqbal menyampaikan hal tersebut dalam acara virtual yang digelar KBRI Angkara, Jumat 15 Oktober 2021. Dalam kurun waktu setahun terakhir, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sudah melakukan kunjungan ke Turki sebanyak tujuh kali untuk membahas kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Ucap Iqbal, Iqbal juga menyinggung tentang salah satu produk kerjasama Turki dengan Indonesia yaitu medium tank harimau. Menurut Iqbal, negara tetangga Indonesia, yaitu Filipina menunjukkan ketertarikan dalam memboyong medium tank harimau ini. Medium tank harimau adalah kendaraan militer yang diproduksi berdasarkan kerjasama FNSS Turki dengan PT Pindad Persero. Sebelumnya pada tanggal 28 Februari tahun 2020 silam, delegasi dari Kementerian Pertahanan Filipina juga telah mengunjungi PT Pindad. Dalam rilis pers yang dikutip zona Jakarta dari situs resmi PT Pindad, kunjungan Filipina ini menjadi langkah lanjut dari kesepakatan kerjasama bidang logistik dan industri pertahanan kedua negara. Hari ini kita akan memperlihatkan medium tank harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan Pindad lainnya yang telah digunakan oleh TNI dan siap mendukung armada militer Filipina. Medium tank harimau menjadi salah satu kendaraan tempur unggulan PT Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai kendaraan tempur. Harimau dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Senjata utama berupa turtet kaliber 105 meter M dan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal. Medium tank harimau dirancang untuk bisa beroperasi di segala kondisi dan medan pertempuran. Rampur ini juga cocok digunakan dalam misi di tempat tropis dengan medan ekstrim karena bobotnya cenderung lebih ringan dari main battle tank. Salah satu spek unggulan medium tank harimau adalah bodinya yang sudah anti peluru. Medium tank harimau memiliki proteksi STANA G4569 hingga level 5. Pertahanan anti-balistik dan anti-ranjau. PT Pindad berharap kerjasama antara Indonesia dengan Filipina nantinya bisa berjalan dengan lancar. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan mengenai kontrak pembelian medium tank harimau antara Kementerian Pertahanan Filipina dengan PT Pindad. Terima kasih telah menonton!